Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matematika Teladan Nah kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagian kedua Dari bagian yang pertama Sebelumnya saya sudah membahas Materi tentang menyusun persamaan kuadrat yang baru Dimana nilai X1 dan X2 nya sudah diketahui Nah ini adalah rumusnya seperti ini Bagaimana cara kita menyusun persamaan kuadrat yang baru X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X Tambah X1 kali X2 sama dengan 0 Nah di video kali ini bagian yang kedua Materi sama menyusun persamaan kuadrat yang baru Namun berkaitan dengan persamaan kuadrat yang sebelumnya Oke untuk lebih jelasnya Kita coba lihat soal yang akan kita bahas di video bagian kedua kali ini Nah soalnya seperti ini Jadi kita diberikan persamaan kuadrat yang lama Persamaan kuadrat X2 min 3 S min 5 sama dengan 0 Nah kita ditanya lagi persamaan kuadrat Dari persamaan kuadrat ditanya persamaan kuadrat Tapi akar-akarnya dipinta Ya disini akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama Oke kita tuliskan disini Ini persamaan kuadrat yang lama PK lama Ya PK lamanya adalah X kuadrat Minus 3 X min 5 Sama dengan 0 Nah kita misalkan ini akar-akarnya Ya kita misalkan Misalkan Ya akar-akarnya X1 dan X2 Ya akar-akarnya X1 dan X2 Dimana kita punya modalnya X1 tambah X2 Kan rumusnya min B per A ya Min B per A Min B per A B nya tuh min 3 A nya Kefisian X kuadrat 1 Maka dapatlah X1 dan X2 nya adalah 3 ya Kemudian kita punya modal juga Dari persamaan kuadrat yang lama X1 kali X2 Ya ini C per A Nah C per A nya Min 5 per 1 ya Min 5 per 1 Sama dengan min 5 Nah ini modal kita Nah sekarang kita ditanya Persamaan kuadrat yang baru Ya persamaan kuadrat yang baru Seperti apa Nah kita misalkan dulu Misalkan Usamaan kuadrat yang baru Ini akar-akarnya Ya Y1 Dan Y2 Kan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru Dengan akar-akar Y1 dan Y2 Rumusnya adalah X kuadrat Min dari penjumlahan akar-akar Y1 tambah Y2 Dikali X Ya variabelnya X Tambah hasil kalinya Y1 dikali Y2 Nah seperti ini Berarti tugas kita tinggal mencari penjumlahan Y1 dan Y2 Dan perkalian Y1 kali Y2 Gimana cara mendapatkan ini Kita lihat Nah akar-akar persamaan kuadrat yang baru ini Dipintar persamaan kuadrat yang akar-akar Ini 3 kali akar-akar yang lama Jadi Y1 dan Y2 ini Ya diketahui Y1 sama dengan 3 kali X1 Ya karena X1 ini akar-akar yang lama Karena akar-akarnya 3 kali dari akar-akar yang lama Kemudian Dan Y2 tentunya sama dengan 3 kali X2 Jadi kalau kita ingin mencari nilai Y1 tambah Y2 Maka kita dapat 3X1 Y1nya kan 3X1 Tambah Y2 3X2 Nah seperti ini Kemudian kita modalnya ini X1 tambah X2 X1 ke X2 Nah ini kalau kita keluarkan 3 nya Maka menjadi X1 tambah X2 Jadi 3 dikali X1 tambah X2 X1 tambah X2 nya adalah 3 Ya maka dapatlah hasilnya 9 Begitu ya Jadi ini nilainya bisa diganti dengan 9 Jadi X kuadrat min 9X Nah seperti itu Nah sekarang kita tinggal mencari Y1 kali Y2 Y1 kali Y2 Y1 kali Y2 Y1 nya adalah 3X1 Ya Y1 nya Dikali Y2 nya 3X2 Nah ini kalau kita kali jadi 3 kali 39 X1 kali X2 Seperti ini Nah X1 kali X2 sudah ada Sudah kita cari di awal Hasilnya min 5 Jadi 9 dikali min 5 Maka dapatlah nilai Y1 kali Y2 adalah Min 45 Ya 9 kali min 5 Maka nilai ini bisa diganti langsung dengan Min 45 Sama dengan 0 Sehingga kesimpulannya Persamaan kuadrat yang baru Yang akar-akar yang 3 kali dari Akar-akar persamaan kuadrat X2 Min 39 Maka persamaan kuadratnya adalah X2 minus 9 X Dikurang 45 Sama dengan 0 Nah inilah persamaan kuadrat yang dimaksud Oke Kita lanjutkan ke soal berikut Nah sekarang kita akan mencari Persamaan kuadrat yang baru juga Tapi disini mintanya Akar-akarnya 2 lebihnya Bukan 2 kali ya Tapi 2 lebihnya dari akar-akar yang lama Oke kita tuliskan dulu Ini persamaan kuadrat yang lama Ya Sama dengan kuadrat yang lama X2 minus 3 X minus 5 Sama dengan 0 Kita umpamakan Akar-akarnya X1 dan X2 Kita misalkan akar-akarnya X1 dan X2 Maka kita punya X1 tambah X2 Sama dengan min B per A Ya sama seperti tadi Min B B nya adalah min 3 Perfisian X dibagi A A nya 1 Jadi sama dengan 3 Kemudian hasil kali akar-akarnya Dari PK yang lama adalah C per A C nya min 5 A nya 1 Maka dapatlah min 5 Nah ini modal kita Sekarang kita ditanya Persamaan kuadrat yang baru Ya Ya akar-akarnya Akar-akarnya itu Kita misalkan dulu ya Akar-akarnya Y1 Ya katakanlah Akar-akarnya Y1 dan Y2 Dimana Y1 dan Y2 ini diketahui Dua lebihnya dari akar-akar yang lama Maka Kita punya Y1 itu sama dengan Dua lebihnya dari akar-akar yang lama Kalau akar-akar yang lama X1 Maka Akar-akar yang belum menjadi Dua lebih dari X1 Dua lebihnya dari X1 Berarti X1 tambah 2 Ya dan Kita punya juga Y2 sama dengan Dua lebihnya dari X2 Jadi X2 plus 2 Nah seperti ini Nah ini yang akan kita gunakan Ya menjadi akar-akar Persamaan kuadrat yang baru Oke Seperti yang tadi kita bahas di awal Rumus menentukan persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min dari penjumlahan akar-akar Y1 tambah Y2 Dikali X tambah Hasil kali akar-akarnya Y1 kali Y2 Sama dengan 0 Nah seperti ini Jadi tugas kita mencari Y1 Ditambah Y2 Ya kita cari Y1 tambah Y2 Dan kita harus mencari juga Y1 kali Y2 Oke Kita cari dulu Y1 tambah Y2 Y1 nya kita punya X1 tambah 2 Ditambah Y2 nya X2 tambah 2 Nah ini kalau kita jumlah Tinggal kita jumlahkan Gak usah pakai kurung Gak apa-apa Karena penjumlahan Jadi X1 tambah X2 Ditambah 2 Tambah 2 ya 4 Nah seperti ini Maka Untuk X1 tambah X2 Kita sudah punya nilainya sama dengan 3 Ya Jadi ini X1 tambah X2 Nilainya di 3 Tambah 4 Ya Maka kita punya Y1 tambah Y2 sama dengan 7 Oke Dapat ya Jadi kita tuliskan X kuadrat Min Y1 tambah Y2 Nah nilainya 7 Kali X Nah tugas kita tinggal mencari perkalian Ya Jadi kita cari kalang Y1 kali Y2 Y1 kali Y2 Berarti X1 tambah 2 Kali Y2 Y2 nya X2 tambah 2 Nah ini harus kita uraikan X1 kali X2 Jadi X1 kali X2 Tambah X1 kali Y2 Y2 X1 Tambah 2 dikali X2 Jadi 2 X2 Ditambah 2 kali 2 Adalah 4 Ya Kita kalikan secara pelangi ya Kalau istilah sekarang Nah kemudian X1 kali X2 ini Kita sudah punya Nilainya Min 5 Ya Min 5 2 X1 tambah 2 X2 Kalau 2 nya kita keluarkan Maka jadi 2 dikali X1 Tambah X2 Ditambah 4 Nah maka kita peroleh Ya kita peroleh ini jadi Min 5 tambah 4 Min 1 Ya Ditambah 2 kali X1 tambah X2 Sudah kita miliki nilainya Sama dengan 3 Nah maka kita peroleh Y1 kali Y2 adalah Min 1 tambah 6 Ya Min 1 tambah 6 Sama dengan 5 Ya Jadi ini nilainya bisa diganti Dengan angka 5 Nah seperti ini Sama dengan 0 Maka kita peroleh X2 Min 7 X Tambah 5 Sama dengan 0 Inilah persamaan kuadrat Yang dimaksud Ya Yang akar-rakarnya 2 lebihnya dibandingkan Akar-rakar persamaan kuadrat yang lama Oke Kita lanjutkan ke soal yang ketiga Nah seperti ini Jika M dan N adalah Akar-rakar persamaan kuadrat yang lama Kita tuliskan PK yang lama PK yang lama Ini kita punya Persamaan X kuadrat Min 2 X Min 3 Sama dengan 0 Akar-rakarnya sudah dilambangkan Tidak pakai S1 X2 Tapi pakai M dan N Ya akar-rakarnya M plus N M dan N M dan N Nah seperti ini Maka dari sini Kita punya 2 modal Yang pertama M tambah N Jumlah akar-rakar kan Min B per A Min B per A Jadi min dari B B nya Min 2 Ya disini ya A nya 1 Ya jadi sama dengan 2 Kemudian yang kedua Kita bisa juga mencari M kali N Hasil kali akar-rakar C per A Jadi min 3 Per 1 Jadi sama dengan Min 3 Nah ini modal kita Ya selalu ya Ketika kita dapat persamaan Kuadrat Untuk mencari persamaan Kuadrat yang baru Maka kita cari Jumlah dah Hasil kali akar-rakar Yang lama Nah sekarang kita ditanya Persamaan kuadrat Yang baru Yang baru Dimana akar-rakarnya Akar-rakarnya Katakanlah Kita pakai akar-rakarnya P dan Ki Ya P dan Dan Ki Dimana nilai P dan Ki nya Sudah diketahui disini Ya 1 per M Kuadrat Plus 1 Dan Ki nya 1 per N Kuadrat Plus 1 Nah tugas kita Untuk mencari Persamaan kuadrat Yang barunya Berarti kita Coba kita rumuskan dulu ya X kuadrat Min Jumlah dari Akar-rakar yang baru Ditambah Hasil kali akar-rakar yang baru Sama dengan 0 Nah tugas kita Kita mencari P tambah Ki Dan P dikali Ki Dengan bantuan informasi sebelumnya Ya Dua Akar-rakar yang lama Oke Kita cari dulu nilai P tambah Ki Ya P tambah Ki P tambah Ki Ini berarti 1 per M kuadrat Ditambah 1 Ditambah dengan 1 per N kuadrat Tambah 1 Nah ini bisa dijumlah Jadi 1 per M kuadrat Tambah 1 per N kuadrat Ditambah 2 ya Ini gak perlu pakai kurung Gak apa-apa Karena penjumlahan Ditambah 1 tambah 1 2 Nah tugas kita mencari ini ya Nah kita samakan penyebut Ya jadi M N kuadrat Maka disini jadi N kuadrat Tambah M kuadrat Atau boleh juga M kuadrat Tambah N kuadrat Ditambah 2 Nah kemudian kita ingat rumus Ya Kuadrat Jumlah kuadrat dari akar-akar Dari video sebelumnya ya Bahwa M kuadrat tambah N kuadrat Bisa dirubah menjadi M tambah N dikuadratkan Dikurang 2 kali M N Ya rumusnya seperti itu Dibagi dengan M kuadrat Tambah N kuadrat Ditambah 2 Nah dari sini kita tinggal Substitusikan nilai M tambah Nnya 2 M kali Nnya Min 3 Maka kita dapatkan Ini 2 ya tadi Sorry Kita lihat dulu 2 dan Min 3 Oke jumlahnya 2 2 kuadrat Dikurang 2 kali Min 3 M kali Nnya Dibagi Sorry ini bukan M tambah N ya M kali N Nah M kuadrat kali N kuadrat Ini juga bisa disederhanakan Menjadi M N kuadrat M N nya tadi Min 3 Jadi Min 3 kuadrat Ditambah 2 Maka kita dapat 4 Tambah Min 2 kali Min 3 Jadi 6 Dibagi 9 Ya Min 3 kuadrat Tambah 2 Maka jadilah 10 Per 9 Ditambah 2 2 kita bikin per 9 Menjadi 18 Per 9 Maka dapatlah 28 Per 9 Ini baru penjumlahannya Jadi kita tuliskan X kuadrat Dikurang P tambah Q nya 28 Per 9 Kali X Nah seperti itu Nah sekarang tugas kita Mencari Perkaliannya Ya Perkalian Dari P dan Q Coba kita kalinya disini aja ya Jadi P Kalau dikali Q Maka dapatlah P nya itu 1 per M kuadrat Plus 1 Q nya 1 per N kuadrat Plus 1 Nah ini kalau kita uraikan 1-1 Maka kita peroleh 1 per M kuadrat Kali 1 per N kuadrat Jadi 1 per M kuadrat Kali N kuadrat 1 per M kuadrat Kali 1 Jadi 1 per M kuadrat 1 kali 1 per N kuadrat Jadi 1 per N kuadrat Ditambah 1 kali 1 1 Gitu ya Nah kemudian kita tahu Bahwa 1 per M kuadrat Kali N kuadrat Jadi 1 per M N Dikuadratkan 1 per M kuadrat Tambah 1 per N kuadrat Sudah kita cari sebelumnya disini Kita cari nilainya sama dengan ini Ya sama dengan ini Sama dengan ini Sama dengan ini Sama dengan 10 per 9 Ya jadi kita langsung saja Disini ganti 10 per 9 Ditambah 1 Ya 1 itu kan 9 per 9 Nah kemudian M kali N nya Tadi kita punya Min 3 ya Min 3 Jadi kita punya 1 per Min 3 kuadrat 9 tambah 10 per 9 Ditambah 9 per 9 Nah maka dapatlah Nilai PQ nya adalah 20 per 9 Nah boleh kita tuliskan disini 20 per 9 Nilai PQ nya Nah kemudian kita Sederhanakan persamaan kuadrat ini Dengan cara kita kali 9 Ya ini coba kita turunkan dulu Atau boleh kita pindahkan disini Ya yang kedua Sudah kita dapat 20 per 9 Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat kali 9 Jadi 9 9 X kuadrat Ya 9 X kuadrat Dikurang 9 nya coret Ya jadi minus 28 X Ini juga 9 nya habis Jadi 20 sama dengan 0 Inilah Persamaan kuadrat Yang dimaksud Ya Di soal yang ketiga Oke demikianlah pembahasan ya Bagaimana cara kita menentukan Persamaan kuadrat Yang baru Ya Dari segi soal nomor 1 2 dan 3 Oke semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati